Perkala ini memang bermula dari perkara perdata, artinya ada memang ada yang mengaku-ngaku alih waris namun tidak mempunyaki alesat menduduki tanah milik orang tua klien kita, kan begitu. Jadi pada saat mau jual-beli, orang yang mengaku-aku alih waris ini memuasai lahan, akhirnya dijual yang dianggap tidak bermasalah oleh klien kita, alih waris yang sesungguhnya. Jadi tanah yang didudukin itu tidak dijual dulu, namun digugat. Nah gugatan ini juga dimenangkan, kenapa? Karena memang dari awal itu milik alih waris, seluas 1780. Nah kenapa yang diajepikan 1330? Karena tadi 450 itu didudukin dan mereka, maaf-maafu sebagai alih waris tadi, penama Ilse tidak mau pindah, akhirnya digugat sampai PK juga menang. Jadi kembali lagi, luas tanah 1780. Pidana ini muncul karena atas kekalan tersebut, alih waris ada yang melakukan yang namanya pausuk. Katanya ada surat palsu atau keterangan palsu yang dibuat pada saat sebelum penjualan, yaitu surat pernyataan tidak sengketa. Kenapa dia anggap itu sengketa? Padahal dia tidak pernah mengugat juga. Di perkara pidana ini sendiri pun, selama proses yang saya kawal ini, banyak kejanggalan. Salah satu yang melaporkan ini bukan alih waris juga, bukan yang aku-aku-aku alih waris. Kita nggak tahu siapa Haji Yusuf ini. Dia bukan alih waris, dia bukan-bukan yang aku-aku alih waris, tapi tiba-tiba melaporkan saudara klien kita. Kita yakin kebenaran itu pasti terungkap. Kenapa? Bahkan pelapor saja bukan orang yang kita kenal dan terlapornya juga bukan klien kita. Dalam BAP pemeriksaan sasi-sasi itu telapornya malah li-li-li tirta jaya, orang tuanya klien kita. Tapi kan pertanyaannya kenapa jadi klien kita yang jadi terdakwa di sini, kenapa nggak terlapornya. Itu kan kejanggalan juga satu. Bahkan terdakwa sudah ditahan sekian bulan, mengalami kesusahan. Hanya karena dakwaan yang tebal tapi telapornya bukan terdakwa gitu. Jadi sangat janggal sekali. Bahkan dalam perdatanya sudah menang sampai PK. Satu bugatan banding kasasi PK semua menyatakan itu miliknya alih waris liban boy. Alih waris di Bama ada empat. Terdakwa ini adalah anak salah satu dari alih waris. Yang duduk itu namanya Elsa, dia bukan alih waris. Akhirnya kalah, sampai PK, mereka menyingkir. Sangat prihatin ya terhadap perkara ini. Karena beliau tidak tahu apa-apa yang dilaporkan siapa, namun beliau yang jadi pesakitan. Selain kita, sebenarnya terhadap dakwaan ini juga kurang mengerti. Kenapa? Karena tadi saya katakan sebelumnya, ini banyak kejanggalan. Kenapa? Dawaan jasa yang pertama itu adalah memasukkan keterangan palsu 266 KWP. Atau menyuruh memasukkan keterangan palsu. Nah, sementara yang dimaksud keterangan palsu itu adalah surat penyataan tidak sengketa. Satu seluas 1780, kemudian kedua seluas 1330. Itu dibuat memang surat penyataan tidak sengketanya. Kenapa? Karena dua-dua surat itu memang tidak ada sengketa, tidak ada penambung gugat gitu kan. Bahkan yang kenapa jadinya dijual 1330, karena mereka mengalah. Sehingga 450-nya tidak dijual dulu. Namun digugat, itu akhirnya menang sampai PK tadi. Jadi, tidak ada keterangan palsu yang dimasukkan, atau menyuruh memasukkan keterangan palsu. Kemudian dakwaan kedua adalah membuat surat palsu. Dakwaan kedua ini juga sangat janggal. Kenapa? Karena yang menjadikan alat bukti itu adalah AJB tahun 1956. Yang aslinya mana, yang palsunya mana, kita tidak pernah diperlihatkan. Sementara AJB tahun 1956, terdakwa sendiri saja belum lahir. Terhadap perkara ini sangat kreatifin ya, karena dari awal banyak kejanggalan, namun klien kita sudah ditahan dan sebagainya. Harapan saya sih, ya kita ikuti proses bidangan, karena kita orang yang tak hukum, patuh hukum. Kita akan proses semua ini sesuai aturan hukum. Dan saya yakin, kebenaran itu pasti berdiri di sisi yang benar. Dia tidak akan berdiri di tengah-tengah, apalagi di sisi yang salah. Jadi, mari kita menguji kebenaran ini melalui persidangan yang mulai ini.